Selamat pagi guys Sosis kaleng Sosis kaleng ini paling enak Gak sehat sih Tapi enak banget And of course kita akan masak eggs juga So Untuk memulai hari ini Jelas breakfast itu paling penting Jadi kita akan masak breakfast terlebih dahulu Terima kasih telah menonton 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 I'm excited Semoga gak kehilangan touchnya Untuk motobasket Semoga kita bisa menemukan beberapa Semoga yang pasti Abis ini kita akan jalan-jalan dulu Mungkin ke mall yang outdoor And of course kita akan cari makan siang Semoga dapat makan siang yang enak juga So I will see you guys later Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pasti target Jadi pastikan cage Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton lagi untuk keluar dan cari makan yang suka mainan juga banyak banget mainnya ada Jurassic Park ini lalu ada Toy Story lalu ini juga ada Minions banyak banget sih action figure-nya lalu ada WWE ini ada Undertaker lalu kalau mau beli beltnya mobil beltenya juga bisa nih untuk gaya-gayaan ini suka cereal juga gila sih pilihannya banyak banget tuh cereal kalau gue dulu paling suka ini Frosted Flakes wah ini enak banget peanut buttercrunch juga not bad ada fruity pebbles juga lalu disini nih ada ini Wiris yang ada gambar Lebron yang di depan moniker jadikan giveaway kalau jadikan giveaway boleh juga nih kayaknya saya belum percobain sih enak apa enggak kalau ada pernah tahu udah ada pernah cobain kasih tahu ya di comment section sekarang kita ada di section snacks wah nih Raffles nih enak juga Raffles karena ada yang depannya Jason Tatum nih ternyata kita baik main NBA jadi Duta snacks nih lalu ini nih the best kalau beli Raffles beli yang sour cream and onion itu enak banget sih so kalau kalian favoritnya apa nih gila sih disini komplit banget sih semuanya ada guys sekarang kita udah ada di Americana nih merupakan mall outdoor and the weather is super nice memang ya cuaca LA itu selalu the best banget adem banget ada angin-anginnya juga dan juga ada mataharinya so I'm just enjoying the super nice weather outdoor eh istri lagi jalan-jalan lagi lilet toko gue lagi istirahat aja duduk sini gue udah lama sih nggak kesini sekitar 4 tahun atau 5 tahun so don't know what's going on in this mall tapi pasti abis ini kita akan coba cari makan semoga bisa dapet makanan yang lumayan murah tapi enak ya so just keep following me guys so guys kita akhirnya decided untuk makan Cheesecake Factory tapi kita akan pakai cara lumayan hemat nih jadi gue pengen sih bikin konten bagaimana cara hidup hemat di LA jadi Cheesecake Factory ini tuh pun di LA lah kita ngomongin LA dulu LA itu biasanya standarnya itu sekali makan biasanya satu orang itu sekitar 10 dollar sekitar 140 ribu lah ya 145 ribu di Indonesia jadi sekarang ini kita akan coba pesen dua menu satu salad satu pasta tapi kita nggak akan habisin kita nggak akan habisin kita akan save setengahnya mungkin nanti untuk makan lagi malem di rumah jadi kira-kira ntar kita lihat aja bill ya tapi harusnya billnya sih sekitar 40 dolaran jadi itu 40 dolaran pas lah di standarnya untuk kita berdua makan dua kali so now we're gonna start with my favorite wheat bread kalau kalian ke Cheesecake Factory kalian harus makan ini sih wheat breadnya nih gokil nggak ada duanya rasanya lalu pakai butternya udah the best so nanti kita akan lihat di makanan kita Chinese chicken salad dan juga ada spicy chicken pasta kita akan lihat gimana juga rasanya gimana tadi gue akan kasih tau kalian semua kalian kita udah datang nih guys lumayan gede sih porsinya semoga kita bisa save pokoknya kita nggak terlalu lapar sampai habisin tapi kuncinya itu lagi satu lagi secretnya itu kalau di Amerika itu kalau kalian makan di restoran kalau bisa pesannya air aja air es water itu gratis jadi itu udah lumayan tuh kalau dua orang yang makan bisa kita hemat sekitar 8 sampai 9 dolar hanya nggak pesen minum aja itu adalah salah satu secretnya so sekarang kita akan cobain nih Chinese chicken saladnya dan juga chipotle chicken pasta hopefully will be good this is my first time cobain chipotle tadi kok yang salad sih gue udah sering cobain is really good so let's dig in let's eat I'm hungry guys kita baru-baru selesai nih bahwa pertama tadi makannya salad dan saladnya mesti sisa setengah dong disini emang kok di cheesecake factory tuh porsinya jumbo semua dan sekarang gue akan cobain pastanya pastanya ini tadi direkomendasi sama server di cheesecake factory dia bilang ini salah satu pasta favoritnya dia yaitu chipotle chicken pasta spicy actually katanya sih agak spicy tapi walaupun dia bilang katanya oh nggak pedes sama sekali kok eh gue orangnya nggak kuat pedes makanya tuh banyak banget yang minta gue samyang challenge gue nggak bakal bisa sih gue makan samyang challenge perut gue bisa mules selama tiga hari kayaknya jadi kita cobain dulu untuk pastanya pastanya ini kayak red sauce gitu ya warnanya ini pake penne lalu ada chickennya juga ini adalah porsi gue kita akan cobain sekarang ini rasanya ya apa gue penasaran sih penasaran banget baunya sih enak banget baunya asli baunya wangi banget rasanya sausnya kayak saus padang nih kayaknya kalau di Indonesia mirip kayak gitu tapi ini mungkin campuran dari banyak spices kali ya disini dan disini sausnya agak peppery sih kalau di Amerika ini kayaknya ada tabasconya juga it's really good though I like it pedes tapi pedesnya nggak yang sampai gue nggak tahan gitu sampai keringetan gitu kadang-kadang gue ada makan kalau makan black pepper gitu wah gila men gue bisa makan keringetan di Jakarta tapi this is really good I'm gonna try the chicken after this ini chickennya kalau dari menu itu tulisannya honey glazed chicken chickennya juga enak I like it I like it actually ini sisanya segini nih kita bakal bawa pulang nih satu lagi pastanya jadi segini banyak lumayan kan kita bisa pesen 2 makan disini tapi kita bisa makan lagi abis ini pas pulang sebelum gue kerja nanti so itu adalah tips hemat dari Rocky Padilla agar makannya di LA nggak boros satu lagi mungkin tipsnya ini adalah jalan kebaikan jajan sih disini jajannya juga banyak banget dari kopi kue dessert kalau kebanyakan itu juga akan boros jadi kalau bisa pesennya kayak gini aja aku pulang nonton TV biar nggak ngabisin uang terlalu banyak so guys itu dari lunchnya kita nanti mungkin kita ketemu lagi pas sampai di rumah dan sebelum gue berangkat ke Staples Center guys ini video baru keluar basic price nya masih sesuai target kita nih 40 dolar 68 sen nah tapi tinggal yang mahalnya adalah tipnya aja karena kalau di Amerika itu ada standard tip harus 15 sampai 20% jadi kondisi ini tulisnya adalah 7 dolar so total kita hari ini makan sekitar 48 dolar but it's okay ini masih bisa 3 kali makan lagi sih kayaknya jadi kita masih bisa hemat juga so itu adalah makan siang kita dan semoga kalian dapatkan informasi karena banyak banget yang kalau nanya tentang biaya tinggal di L.A. nah sekarang gua share dikit-dikit lah ya kalau gitu guys let's go home good evening guys kita sekarang udah ada di depannya Staples Center sebentar lagi gua akan pick up my media pass untuk masuk ke dalam wah gila man ini rasanya beda banget sih gak ada orang sama sekali pas lagi game day and I'm a little bit nervous karena udah lama juga so I'm very anxious juga penasaran kan rasanya apa ya nonton NBA tapi gak ada penonton so I'm very curious about it dan kita sebentar lagi akan masuk ntar sampai dalam gua akan nge-vlog lagi and I'll see you guys inside asa ya 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 selamat menikmati 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 jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and I will see you guys later peace peace